Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips Pemengandiri dari Febriza Melanjutkan dari video kemarin ya Tontonan terus ya videonya Pada video minggu ini saya akan melanjutkan beberapa tips Yaitu yang terakhir coba untuk menahan godaan ya Nah pada minggu ini saya mulai dengan tips Yaitu mulailah dari hal-hal kecil Mulailah dari hal-hal kecil Sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal kecil Kedisiplinan bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan Tidak bisa tercipta hanya dalam waktu semalam Seperti permintaan Loro Jonggrang kepada Bandung Bondoboso untuk membangun seribu candi Maka itu untuk bisa meningkatkan disiplin diri harus dimulai dari hal sederhana Seperti disiplin dalam membuang sampah atau datang tepat waktu ke tempat kerja Kedisiplinan Anda pasti akan meningkat secara otomatis ketika Anda sering melatihnya Lakukan dalam banyak aspek di kehidupan Anda sehingga bisa mendapatkan masa depan yang bahagia Hal kecil yang penting dalam hidup memang sering terabaikan Karena kita pun tidak menyadari bahwa dimulai dengan hal kecil saja bisa sangat berarti Di dunia, di mana kita begitu sibuk mengejar tujuan Sementara kita pada akhirnya melupakan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Hal kecil pun dianggap sepele Padahal bisa berguna dalam berbagai aspek kehidupan Contoh poin yang pertama adalah menulis cacatan untuk mengatakan terima kasih Terima kasih adalah senjata paling ampuh di dunia Orang-orang yang banyak membantu Anda di kantor Seseorang yang menjaga Anda secara emosional Teman yang mendengarkan Anda tentang apapun itu Orang tua yang selalu menyediakan waktu untuk Anda Siapa saja yang ada pada titik terendah hanya untuk Anda Kirim ucapan terima kasih kepada orang-orang ini Dan buat mereka tahu bahwa Anda benar-benar peduli Sebagai mana mereka pun peduli terhadap Anda Tindakan ini mampu membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda Tepat waktu Ketepatan waktu adalah benih kesuksesan Orang-orang sukses tidak pernah datang terlambat Dimanapun Anda berada, berusahalah untuk menjadi yang terbaik dalam urusan waktu Dengan membiasakan diri untuk menghargai waktu Maka Anda pun akan dapat diandalkan dalam segala hal Mempelajari keterampilan baru Belajar keterampilan baru memiliki banyak keuntungan Latih diri sendiri dalam berbagai jenis keterampilan yang berbeda Untuk membangun kepercayaan diri Dan juga menambah wawasan baru Dengan ini akan memberi Anda cara berpikir yang baru Dalam hal belajar tidak pernah ada batasan dari segi apapun Kembangkan dan berinvestasi pada diri sendiri Luangkan waktu untuk berinvestasi dalam diri Anda sendiri Masa depan Anda sepenuhnya tergantung pada diri Anda sendiri Kembangkan teknik baru dan pertahankan keterampilan yang sudah ada Untuk menjadi yang lebih baik Dimana Anda berada dan hal-hal baru Apa yang Anda mampu jalankan Akan sangat tergantung pada apa Yang Anda sudah lakukan untuk meningkatkan diri Anda Belajar untuk mendengarkan orang lain Simpan pendapat Anda sendiri sampai orang berbicara dengan Anda menyelesaikannya Itu akan memberi orang tersebut perasaan bahwa dia telah didengar Anda pun mendapat manfaat dari memahami apa yang dikatakan orang lain kepada Anda Ini pun akan membantu jika orang itu terjebak dalam masalah pada kehidupannya Bertindak baik pada siapa saja Salah satu sifat hebat dalam diri seseorang adalah empati dan kebaikan Tetap baik bahkan jika dunia menyalahkan Anda karena murah hati Jadilah seperti matahari dan biarkan kebaikan Anda menerangi semua orang Anda dapat menerima semua pujian di dunia untuk hal yang Anda memang lakukan dengan benar Tapi Anda pun juga perlu bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan Karena kedua hal ini harus berjalan beriringan Sekian dulu video dari saya Terima kasih sampai bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!